Hai teman-teman, kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh kembali. Ini adalah rumah sakit Bayu. Astaga, sepertinya ada banyak teman yang patah tulang. Ayo kita segera memulai pengobatan. Pasien pertama, jerapah silakan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Aku berkelahi dan leherku luka. Oh, leherku! Sepertinya lehermu cedera. Aduh-aduh, tak bisa mengangkat leherku. Jangan dipaksa, coba aku periksa. Teman-teman, kalian siap mengobati pasien bersamaku? Hmm, aku rasa tulangmu terluka. Ayo kita periksa dengan X-ray. Oke, dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oh tidak, tulang leher jerapah patah dan berantakan. Ayo kita satukan kembali tulang lehernya. Periksa ukuran dan warnanya dengan cermat, lalu satukan. Kerja bagus. Oh tidak. Oh, leherku. Astaga, maafkan aku. Fokus, fokus. Nah, yang besar terlebih dahulu. Oke, ini tulang yang terakhir. Yeay, tulang leher telah kembali lagi. Bagus sekali. Aku akan membalut lehermu agar sembuh. Pola mana ya yang bagus? Hmm, oke. Perban pelangi warna-warni. Pengobatan selesai. Pelangi warna-warni. Jerapah yang keren. Oh. Jerapah. Dudu, 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 sekarang. Dudu, dudu, sudah sembuh. Dudu, 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 selesai. Aku sangat suka perban pelanginya. Terima kasih. Aku senang kau menyukainya, jerapah. Sakitnya dimana, keluhanmu apa. Tak bisa terbang, sakit sekali. Oh, sayapku. Tulang sayapmu terluka. Sayapku berdenyut, sakit sekali. Dokter, apakah aku akan bisa terbang lagi? Jangan khawatir. Akanku obati agar bisa terbang lagi. Aku harus periksa tulangmu dengan X-ray. Satu, dua, tiga. Oh, ternyata tulang di sayapmu retak. Sepertinya kamu harus dioperasi. Apakah aku bisa terbang lagi setelah operasi? Tentu saja. Aku akan memperbaikinya untukmu. Aku akan membuatmu tidur agar tidak sakit saat menjalani operasi. Pertama, kita cukur bulunya agar tulang terlihat dengan jelas. Oke. Teman-teman, ayo temukan tulang sayap yang ada di sini. Ini, ee, tidak cocok. Mari kita coba yang lebih kecil. Eee, yang ini terlalu kecil. Ah, itu sekor ular. Wuhu, ini dia. Sekarang, ayo kita jahit kembali. Hubungkan nomor yang sama dari atas ke bawah. Jahitan luka telah selesai. Terakhir, kita beri bulu agar lukanya tidak terlihat. Sempurna. Operasi sayap telah berhasil. Alam bisa dududu-dudu-dudu-dudu. Terbang lagi dududu-dudu. Sudah sembuh dududu-dudu-dudu. Selesai. Wah, aku bisa terbang lagi. Terima kasih banyak semuanya. Selalu jaga kesehatan, ya. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Aku menabrak batu saat berburu. Sepertinya kakimu patah. Goyang-goyang kakiku kemotar. Tyrannosaurus terjatuh saat berburu. Aku sangat malu. Oh, tidak apa-apa. Setiap orang membuat kesalahan. Aku akan mengobatimu secepatnya. Aku akan memotret tulangmu dengan X-ray. Oke, ini dia. Seperti yang kukira, tulang kakimu patah. Mari setukan kembali potongan tulang yang patah. Apa itu sakit? Tolong bertahanlah. Fiuuuh, selesai. Agar tulangnya sembuh, aku akan menahan kakimu dengan gips. Putar-putar, lalu bungkus perbannya. Selesai. Terakhir, aku akan memberimu kruk kaki. Warna apa yang kau suka? Biru. Aku ingin warna biru seperti polaku. Oh, biru paling cocok untukku. Kaki dires, dudu-dudu-dudu sekarang. Dudu-dudu sudah sembuh. Dudu-dudu-dudu selesai. Terima kasih. Kamu yang terbaik. Terima kasih. Aku senang semua pengobatan berjalan dengan baik. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih banyak. Teman-teman, aku sangat senang kita merawat pasien sama-sama hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Hai, teman-teman. Selamat datang. Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh. Ini adalah rumah sakit bayi Hugh. Hah? Tolong bantu kami. Oh, mereka polisi pemadam kebakaran dan montir. Mereka terlihat sangat kesakitan. Ayo kita segera abati mereka. Lewat sini. Pasien pertama. Petugas polisi, silakan masuk. Sakitnya dimana, geluhanmu apa? Aku terluka saat menangkap pencuri. Berhenti! Ada luka di dahimu. Aduh, perihnya sakit sekali. Pencuri nakal itu hampir ku tangkap. Tolong obati aku secepatnya. Oh tidak, pencuri membuatmu terluka. Jangan khawatir, aku akan segera memeriksamu. Ada banyak sekali kuman di lukanya. Ayo kita singkirkan kuman dengan disinfektan. Ini akan perih sedikit. Phil, sudah selesai. Aku akan mengoleskan salep di lukamu agar cepat sembuh. Teman-teman, mari kita oleskan salep di atas luka. Bagus, lukanya sudah sembuh. Terakhir, mari tutup dengan perban. Perban mana yang kau suka? Ngiyung, ngiyung. Pola mobil polisi ya. Ngiyung, ngiyung. Mobil polisi datang. Keren sekali. Hah? Lampunya mati. Apa yang terjadi? Stetoskop dan tasku telah hilang. Berani sekali kau mencuri di depan petugas polisi. Berhenti! Teman-teman, ayo kita temukan di mana pencuri bersembunyi. Di sebelah sana! Kamu tertangkap! Beraninya kamu mencuri stetoskop berharga milik dokter. Ini dia! Aku menemukan tas dan stetoskopmu. Terima kasih banyak. Petugas polisi kau yang terbaik. Baiklah, pasien berikutnya. Sakitnya di mana, keluhanmu apa. Aku terluka saat memadamkan api. Ada luka bakar di kakimu. Rasanya panas. Tolong aku. Ayo segera obati luka bakar sebelum semakin parah. Oh tidak, kulitmu membengkak merah karena panas. Ayo redakan panasnya dengan air dingin. Kulitmu menjadi lebih tenang. Ayo alaskan salep pada lepuhnya. Ah, rasanya perih sekali. Aku mengolesnya dengan perlahan agar tidak sakit. Oke. Fiu, kamu hebat sekali. Terakhir, aku akan membalutmu. Kamu mau perban yang mana? Aku ingin pola air dingin yang membantu memadamkan api. Wah, luar biasa. Ruka bakar dududu-dudu di kaki. Dududu-dudu sudah sembuh. Dududu-dudu selesai. Terima kasih banyak. Hah? Apa yang terjadi? Oh, ada gempa bumi. Ayo berlindung di bawah meja. Lindungi kepalamu. Semuanya baik-baik saja. Kalian bisa keluar sekarang. Fiu, kau sudah membantuku untuk tetap aman. Terima kasih banyak. Jika ada gempa bumi, berlindunglah di bawah meja. Aku akan ingat itu. Sakitnya dimana? Keluhanmu apa? Palu jatuh tepat di tanganku. Sepertinya lenganmu terluka. Tanganku sakit, tolong diobati. Harusnya aku meletakkan palu di tempat yang aman. Sepertinya tulangmu patah. Aku harus memeriksanya. Gunakan X-ray untuk memeriksa kondisi tulangnya. Oke, kita mulai. Yap, ternyata tulangmu patah. Mari kita satukan patahan tulangnya. Tahan sebentar ya. Aduh. Selesai. Kamu luar biasa. Aku akan memasang gips agar tulangmu bisa saling menyatu. Pertama, kita pasang belak untuk mencegah lenganmu bergerak. Sekarang kita balutkan perbannya. Selesai. Kamu harus pakai jendongan sampai benar-benar sembuh. Pola mana yang kamu suka? Brum, brum. Aku suka yang bergambar mobil. Terima kasih. Ha, ha, ha. Lengan patah, dudududu, dududu. Karena palu, dudududu, dududu. Sudah sembuh, dududu, dududu. Selesai. Ha, suara sirena ambulans terdengar aneh. Serahkan mobil rusak padaku. Aku akan segera memperbaikinya. Selesai. Wah, akan menjadi masalah jika tidak ada ambulans. Terima kasih telah memperbaikinya. Aku senang kalian semua sudah sembuh. Terima kasih sudah mengobati kami. Teman-teman, terima kasih juga bantuan kalian hari ini. Semuanya berjanjilah untuk tetap aman dan sehat. Janji. Sampai jumpa lagi. Daaah. Hai teman-teman. Selamat datang. Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh. Ini adalah rumah sakit bayi Hugh. Hah? Uh, sakit. Oh tidak, sedotan dan jaring. Saat ini terlalu banyak pasien yang terluka karena sampah laut. Ayo, obati mereka secepatnya. Semuanya tolong ke sini. Pasien pertama. Kura-kura, silakan masuk. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Sedotan ini menyakiti aku. Ada sedotan tersangkut di hidungmu. Sulit bernafas, hidungku sakit. Ini sakit sekali. Jangan khawatir. Aku akan mengeluarkannya untukmu. Teman-teman, sedotan yang dibuang ke laut tersangkut di hidung Kura-kura. Ayo bantu Kura-kura agar nyaman bernafas kembali. Tahan sebentar ya. Ayo kita cabut sedotannya dengan pencepit. Mungkin agak sakit sedikit. Akan aku cabut. Satu, dua, tiga. Pasien Kura-kura kau hebat sekali. Nah, aku akan mengobati luka dalam hidungmu. Untuk melihat ke dalam hidungmu yang gelap. Benar sekali. Cahaya senter kerlap-kerlip. Perawat William, apa kau siap? Ayo periksa hidungnya. Ayo periksa hidungnya. Ah, tawa yang mengerikan. Aku rasa ada kuman yang berasal dari sedotan kotor. Ayo kita cari kuman dengan senter. Aku menemukan satu kuman. Ayo semprotkan disinfektan. Yap, yap. Ada satu lagi di sini. Ini benar-benar kuman yang besar. Ah, ini terlalu kuat. Aku akan mengumpulkan kekuatan dan... Yap, 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 yap. Aku akan mengoleskan salep agar luka tidak berbekas. Aku akan mengoleskannya dengan sangat hati-hati. Bagus, itu terlihat luar biasa. Sedotan, dududududu di hidung. Dudududu kura-kura. Dudududu ditarik. Aku bisa bernapas lega lagi. Terima kasih banyak. Aku khawatir karena manusia terus membuang sampah ke laut. Ini harus segera dihentikan. Oke, pasien berikutnya. Silakan. Sakitnya di mana, keluhanmu apa. Aku terluka karena kait pancing. Sepertinya siripmu terluka. Tidak bisa bergerak sakit sekali. Dulu berkilau begitu indah. Oh, tidak. Tolong jangan bergerak. Aku akan memeriksanya. Ikan paus, aku akan mencabutnya tanpa sakit. Dengan tang. Hati-hati. Pelan-pelan. Yeay, kait pancingnya lepas. Hmm, lukanya besar. Jadi aku harus menjahit bagian yang rober. Ini akan sakit sedikit. Aduh. Wih, kau hebat sekali. Aku akan membalutmu sekarang. Kamu mau pakai perban yang mana? Kelap-kelip, bintang yang berkilauan ya. Wow, keren sekali. Kait pancing dududu-dudu Disingkirkan dududu-dudu Ikan paus dududu-dudu Sudah sembuh. Terima kasih banyak. Aku senang pengobatan berjalan dengan baik. Teman-teman, Kalau kamu membuang benda runcing Seperti kail pancing ke laut, Hewan-hewan laut bisa terluka. Benar sekali. Rasanya sakit sekali. Demi menjaga laut tetap aman dan bersih, Berjanjilah untuk tidak buang sampah ke laut. Janji! Pasien berikutnya, Anjing laut, silahkan masuk. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Aku tak bisa bernafas karena jaring. Oh, tidak. Sepertinya kau terjerat di jaring. Tidak bisa bernafas. Tolong aku. Pasien gawat darurat. Cepat, ini keadaan darurat. Ayo potong jaring ini agar anjing laut bisa bernafas. Kita berhasil. Anjing laut bangun. Kamu bisa mendengar suaraku? Kita ada masalah. Jantungnya tidak berdetak. Perawat, tolong bawa defibrillator. Tekan jantungnya dengan keras. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Oke, ayo mundur semuanya. Clear! Sekali lagi. Clear! Anjing laut sudah bangun. Untung saja. Nah, aku akan mengoleskan salep di atas luka akibat dari jaring. Ini mungkin peri sedikit. Ditepuk-tepuk. Di sekitarnya. Oh. Kau hebat sekali. Kami cabut, dududududu, jaring kusut, dududududu, pengobatan, dudududu, selesai. Aku hampir tewas. Terima kasih telah menyelamatkanku. Jaring itu hampir membuat masalah besar. Aku senang. Kamu sudah sehat lagi. Semuanya aku senang. Kalian semua sembuh. Terima kasih banyak. Hari ini banyak teman kita yang terluka karena sampah yang dibuang ke laut. Supaya teman-teman kita tidak terluka lagi. Ingatlah untuk membuang sampah di tempat sampah, oke? Jangan. Hai, teman-teman. Jika kalian sakit, kami akan menyembuhkanmu lagi. Ini adalah rumah sakit Bayi Hugh. Kira-kira siapa yang datang ke rumah sakit hari ini, ya? Hah? Oh, sepertinya ada pasien yang datang. Oh, tidak. Semuanya terlihat sakit. Kita harus cepat mengobati mereka. Teman-teman, ayo ikuti aku. Pasien pertama. Ibu Hugh, silakan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa. Tanganku tersiram air panas. Ah, panas. Aduh. Tanganmu melepuh, tersiram air panas. Aduh-duh, aduh-duh, sakit sekali. Siripnya semakin bengkak. Perawat bersiap untuk perawatan. Teman-teman, ayo obati Ibu Hugh bersama denganku. Ibu Hugh, apa sakit sekali? Kami akan mengobatimu agar kamu merasa lebih baik. Pertama, mari dinginkan dia dengan air mengalir. Hah? Ada dua kepala pancuran. Pakai yang mana, ya? Yang pertama. Yang kedua. Oke, kita coba pancuran yang kedua. Hah? Kenapa airnya tidak keluar? Astaga, apa itu? Ah, itu ular yang menakutkan. Maafkan aku, Ibu Hugh. Aku akan merawatmu lebih baik lagi. Fih, lega rasanya. Sirip Ibu Hugh berhenti membengkak. Nah, ayo alaskan salap pada lepuhnya. Ah, aduh, aduh. Tidak, apa rasanya sakit sekali? Tahan, ya. Wah, lepuhnya memang kecil. Terakhir, balut lukanya agar tidak bertambah parah. Teman-teman, warna apa yang kalian suka? Jengah, oke. Sudah selesai. Ibu Hugh, kau sangat berani. Sekarang tidak sakit lagi. Ibu Hugh, dudududududu sekarang. Dudududu sudah sembuh. Dudududu selesai. Dokter, perawat, dan teman-teman, terima kasih banyak. Aku senang kau sudah merasa lebih baik. Hati-hati dengan air panas, agar kau tidak terluka lagi. Pasien kedua pingfong. Silahkan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Aku tersandung dan terjatuh. Au! Kelihatannya lututmu terluka. Aduh, duh, aduh, duh. Perih sekali. Teman-teman, ayo kita cepat obati pingfong, agar lukanya tidak semakin parah. Tunggu sebentar, pingfong. Aku akan membantumu agar cepat sembuh. Teman-teman, ayo bersihkan dulu kotoran di sekitar luka. Aduh, perih. Semuanya sudah bersih. Wow, kamu hebat sekali. Ayo kita oleskan salep. Wuhu, lukanya hampir sembuh. Yang terakhir, bagaimana kalau kita pakaikan plaster cantik? Pingfong, plaster mana yang kau suka? Oh, aku ingin plaster dinosaurus. Wah, pingfong sudah sembuh. Pingfong, du-du-du-du-du sekarang. Du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du selesai. Terima kasih, teman-teman. Sekarang aku bisa bermain lagi. Kami senang. Pingfong sudah pulih kembali. Pasien ketiga, ayah yuk. Silahkan masuk. Sakitnya di mana, kaluhanmu apa? Batuk, batuk, hidungku meler. Aku flu. Sepertinya kamu flu berat. Menggigil kedinginan. Acu. Teman-teman, bisa kita mulai pengobatan agar ayah yuk cepat sembuh kembali? Ayo gunakan termometer untuk memeriksa suhunya terlebih dahulu. Oh tidak, kau demam tinggi. Ayo, cepat kita turunkan suhu badan ayah yuk. Kita harus menghilangkan ingus kuning itu sekarang. Monster ingus berlendir. Ayo, cepat kita singkirkan monster ingus ini. Wah, semua monster ingus telah hilang. Perawat, kau yang terbaik. Ayah yuk, kau baik-baik saja. Teman-teman, ayo obati leher ayah yuk yang mengkak. Oh tidak, virus-virus jahat. Ayo kalahkan virus jahat dengan menyemprotkan obat. Wuhu, semua virusnya pergi. Yang terakhir, kau harus disuntik dan pengobatanmu selesai. Perawat, tolong siapkan suntikannya. Tunggu, sepertinya aku sudah sembuh. Jangan khawatir, ayah yuk. Perawat kami akan memastikan suntikannya tidak sakit. Rasanya seperti tusukan kecil. Tusukan kecil. Wah, kaos tidak selesai. Sama sekali tidak sakit. Ayah yuk, du-du-du-du-du-du sekarang. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Aku berasa lebih baik karena demamku hilang. Aku senang, semuanya sudah sembuh. Terima kasih, dokter dan perawat. Teman-teman, terima kasih sudah membantuku mengobati pasien hari ini. Ayo kita obati teman-teman yang sakit lagi di lain waktu. Hai, teman-teman. Jika kalian sakit, kami akan menyembuhkanmu lagi. Ini adalah rumah sakit Bayi Yu. Oh, sepertinya ada beberapa pasien yang datang. Dokter, tolong bantu kami. Oh, teman-teman. Ayo kita cepat mulai pengobatannya. Pasien pertama, nenek Yu. Silakan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Terlalu banyak makan, roti kerang. Nyam, nyam, oh perutku. Kamu sakit perut, terlalu banyak makan. Aduh, aduh, perutku sakit. Jangan khawatir, aku akan membantumu agar cepat sembuh. Teman-teman, apakah kalian siap? Ayo bersama-sama membantu nenek Yu agar cepat sembuh. Oh, perutku. Bertahanlah, nenek Yu. Kami akan mengobatimu agar kau cepat sembuh. Ayo kita lihat perutnya. Di mana stethoskopku? Coba kulihat. Jantung nenek. Baik-baik saja. Oh tidak, aku mendengar suara gemuruh di perut. Jangan dibiarkan. Merawat, tolong siapkan suntikan. Disuntik? Astaga. Jangan khawatir, ini tidak akan sakit kok. Ini akan cepat. Satu, dua, tiga. Oh sayang, maafkan aku. Jangan khawatir. Yang terakhir, aku akan memberimu beberapa obat. Perawat, tolong siapkan obat bubuk. Bisa kita buka tasnya. Campurkan dengan hati-hati dalam air dan... Wah, obat sudah siap. Teman-teman, kita hanya boleh makan obat yang diberikan oleh dokter. Dan makanlah sesuai takarannya. Janji! Sekarang, coba ini, Nenek Hugh. Pahit sekali. Perutku rasanya sudah lebih baik. Nenek Hugh. Perutmu. Sudah sembuh. Selesai. Aku merasa lebih baik. Terima kasih banyak. Aku sangat lega. Aku senang sekali. Ayo, biasakan mengunyah dengan baik dan makan perlahan. Baiklah. Baiklah, pasien berikutnya. Apa ya, abang? Auspah. Ia bekerja. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Aduh, tenggorokanku peri. Ada duri di tenggorokanmu Aduh, perinya sakit sekali Oh, ayo cepat cabut durinya Ayo temukan durinya dengan senter dan cabut dengan pinset Aku siap Kakek Hugh, tolong katakan a Teman-teman, ayo cepat cabut duri yang mengganggu kakek Hugh Aku menemukan satu Perlahan-lahan, ini dia Ada satu lagi Satu, dua, tiga Aku menemukan satu lagi Hugh, semua duri sudah lepas Oh tidak, lihat ada banyak luka Ayo kita olaskan obat Perlahan-lahan Dan hati-hati Sudah selesai Pengobatan selesai Aku tidak merasa sakit lagi Untung saja kakek Hugh segera datang ke rumah sakit Kalau durinya dibiarkan terlalu lama mungkin bisa jadi masalah Terima kasih Pasien ketiga Hugh Martil Silahkan masuk Sakitnya dimana kaluhanmu apa Aduh kepalaku terbentur batu Itu kerang Aduh kepalaku Ada benjolan besar di kepalamu Aduh, aduh, sakit sekali Wajahku Wajahku Oh tidak Tidak apa-apa Teman-teman, ayo kita sembuhkan Hugh Martil Pertama, mari gunakan kompres dingin Aku akan menyiapkan kantong es untukmu Hah, ada dua bungkus es Menurutmu mana yang harus kita gunakan Ayo gunakan kantong es berwarna merah yang bentuknya cantik Ini Hah, panas Ups, ini kantong yang panas Maafkan aku Akan aku ganti dengan kantong es dingin Ini akan terasa dingin Ah, dingin Tahan ya, sebentar lagi Benjolannya sudah semakin mengacil Bagus, ayo sekarang oleskan salep Ayo oleskan obat yang banyak di kapas Sekarang perlahan-lahan oleskan salep di area benjolan Ah, aduh, aduh Kau sangat berani Aku akan membalutnya sekarang Teman-teman, bentuk apa yang akan kita gunakan? Bentuk bintang kerlap-kerlip? Oke Ini Bagaimana perasaanmu? Hah, aku merasa lebih baik Hahaha Hiumartil Dudududu Sekarang Dudududu Sudah sembuh Dudududu Selesai Dokter Perawat Terima kasih telah mengobat ikutan para sesakit Hahaha Hati-hati di jalan semuanya Dan jaga kesehatan ya Oh Terima kasih banyak Teman-teman, ayo kita obati teman-teman lain bersama lain kali Oke Daaah Hahaha Hai teman-teman Kalau kalian sakit, kami akan membuat kalian sembuh kembali Ini adalah rumah sakit Bayi Hiu Ayo kita bekerja sama hari ini untuk membantu teman yang sakit Hah? Kira-kira siapa yang datang ke rumah sakit hari ini? Wah Wow 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 Ah, teman-teman predator Aku takut tapi Sepertinya mereka membutuhkan bantuan Semuanya silahkan masuk ke dalam rumah sakit Pasien pertama, singa, silahkan masuk Sakitnya di mana, keluhanmu apa Sakitnya di mana, keluhanmu apa Bertarung dengan harimau, aku terluka Ada luka besar di kepalamu Aduh, aduh, sakit sekali Oh, aku akan membuatmu sembuh secepatnya Teman-teman, maukah kalian membantu ke dan perawat lagi hari ini? Apa? Wajah dan suraiku berantakan sekali Wah, kamu akan merasa lebih baik setelah kami mengobati lukamu Ayo bersihkan wajahmu dulu Oke, wajahmu sudah rapi dan bersih Yup Wajah yang sangat tampan Boleh kami melihat lukanya? Huh, di mana kaca pembesar dan salatnya? Apakah ini? Hmm, enak sekali Oh, itu bukanlah kaca pembesar Itu adalah camilan Ah, ada banyak sekali kuman Kamu melakukannya sangat baik Sudah hampir selesai Kita harus menempelkan plaster untuk mencegah kuman masuk kembali Oke, kau tidak akan kesakitan lagi Terima kasih telah mengobatiku Aku akan pergi untuk bersenang-senang Aku sangat senang kau sudah lebih baik Mulai sekarang jangan bertengkar dengan temanmu Kalian harus akur Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Ekorku terluka saat sedang memancing Ekorku digigit piranha Aduh, rasanya peri sekali Oh, itu terlihat sangat menyakitkan Akan kami bantu agar kau cepat sembuh Pertama, kita harus menyingkirkan piranha yang menakutkan Bagaimana cara melakukannya? Aduh, sakit sekali Bertahanlah Perawat akan segera mengobatimu Satu Dua Tiga Selesai Kerja bagus teman-teman Semua piranha telah pergi Ayo beri obat pada lukanya Untuk membahas mie kuman-kuman Hah? Ada dua obat yang bisa kita gunakan Mana yang harus kita pilih? Oke, mari pilih tabung kedua Oh, apa ini? Kalau kau mati aku secepatnya Oh, tidak Ini ternyata bukan obat Ini adalah cat Maafkan aku Aku akan segera oleskan obat Perihia Nanti juga cepat hilang kok Kita hanya perlu membalut tukanya Dengan perban agar tidak bertambah parah Perban warna apa yang harus kita gunakan? Oke, ayo coba warna ungu Wah, teman-teman Karena kalian, jaguar jadi lebih baik Jaguar Dududududu Sekarang Dudududu Sudah sembuh Dudududu Selesai Ekorku yang indah telah kembali Dokter, perawat, dan teman-teman Terima kasih banyak Sakitnya di mana Keluhanmu apa Luka di bawah kakiku Sakit sekali Ada serpihan di bawah kakimu Aduh, aduh sakit sekali Itu pasti menyakitkan sekali Kami akan segera mengobatimu Kita harus menyingkirkan serpihannya terlebih dahulu Teman-teman, ayo kita tarik perlahan dan hati-hati Serpihannya masuk sangat dalam Oh, sedikit lagi teman-teman Selesai Itu luar biasa Aduh, sakitnya Serpihannya sudah lepas semua Pasti sakit sekali Tapi kamu tahan dengan baik Nah, sekarang kita oleskan obat Kita telah menyingkirkan semua kuman Perawat itu luar biasa Dengan obatnya, lukamu akan sembuh dalam waktu singkat Kita hampir selesai Tinggal memakaikan perbannya saja Pengobatanmu sudah selesai Kau akan baik-baik saja Sungguh melegakan Beruang tertawa lagi Beruang besar Sekarang Sudah sembuh Selesai Berhati-hatilah ketika menyeberangi jalan Jangan lupa perhatikan langkahmu Teman-teman, kalian harus tetap sehat dan kuat Terima kasih dokter dan perawat Karena kalian, kami bisa mengobati teman-teman yang sakit Mari kita bantu mereka bersama-sama lagi lain kali Daaah Hai teman-teman, kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sehat lagi Ini adalah rumah sakit Baihyu Halo? Dokter, monyet-monyet melompat di tempat tidur Oh tidak, melompat di tempat tidur itu berbahaya Tiga monyet kecil lompat di kasur Mereka jatuh bunyinya ke debu Oh, sakit sekali Oh tidak, monyet-monyet kecil, ayo cepat ke rumah sakit Monyet kecil pertama, silakan masuk Sakitnya di mana, keluhanmu apa Aku lompat di kasur, lalu terjatuh Ah, kepala aku Kepalamu terbentur dengan keras Pusing-pusing, aku pusing sekali Oh tidak, kamu bisa jatuh lagi, itu berbahaya Kau harus segera diobati Teman-teman, ayo rawat monyet kecil dengan baik Pertama, aku harus melihat ada apa di dalam kepalanya Oke, aku akan mengambil gambar Kami akan mengobatimu agar kau tidak pusing Bagus, ayo kita lihat apakah dia membaik Untungnya tidak ada masalah besar Tapi kamu perlu banyak istirahat Kamu harus diinfus dan tidur di sini sebentar Hah, infusnya yang mana ya? Apakah yang pertama? Aku pusing Oh, itu adalah balon, bukan infus Maaf, aku akan bergegas dan memberimu infus Monyet kecil, bagaimana perasaanmu? Ah, ya, aku masih merasa pusing dan kepalaku sakit Hmm, aku rasa kau juga membutuhkan obat Teman-teman, kita harus menemukan obat dengan pusaran Dan satu lagi yang bergambar petir Apa kamu bisa? Bagus, minumlah Bagus, minumlah Bagaimana perasaanmu? Lebih baik? Monyet kecil Monyet kecil Dudududududu Sekarang Dududududu Sudah sembuh Dududududu Selesai Wah, aku sudah tidak pusing lagi Mulai sekarang, jangan lompat di tempat tidur lagi Oke Sakitnya di mana, keluhanmu apa Jatuh saat melompat di tempat tidur Aw, 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 ekorku Sepertinya ekormu terluka Tolong bantu aku, aduh-aduh Kamu jangan khawatir Kami akan membantumu merasa lebih baik lagi Pertama, kita lakukan X-ray untuk melihat ada apa dengan ekormu Aku akan mengambil gambar Akanku hitung sampai tiga ya Jangan bergerak Satu Dua Dokter, aku takut Oh, kamu takut Ini tidak sakit Mengambil gambar sebentar Dan selesai Oke, aku akan mengambil gambar Satu Dua Tiga Oh, tidak Tulang ekormu patah Pasti sangat menyakitkan Akanku kembalikan tulangmu ke tempatnya Kerja bagus Bagaimana kalau kita lihat lagi untuk melihat apakah tulangmu sudah membaik Wow, tulangmu kembali normal Aku sungguh baik-baik saja Tentu saja Tentu saja Ayo tahan ekormu dengan belat Agar tulangmu sembuh Tahan ekor selesai Terakhir Terakhir Berjanjilah Kau akan berhati-hati dengan ekormu untuk sementara waktu Aha Sakitnya di mana Keluhanmu apa Jatuh ke lantai dengan bokongku Wah, sakit Ada luka di bokongmu Aduh-duh, aduh-duh Sakit sekali Bokong monyet kecil membiru Ayo obati dengan cepat Ah, kuman berduri Ayo kita bersihkan dulu Selanjutnya, ayo olaskan salep Nah, pakaikan plaster Agar lukanya tidak bertambah parah Hmm, tapi punggungmu masih biru Letakkan kantong es di atasnya Agar berubah menjadi merah lagi Ada dua kantong es Teman-teman, mana yang harus kita gunakan? Oke, ayo gunakan yang kedua Itu bukan kantong es Itu sabun Maaf ya, aku akan segera mengambilkan kantong esnya Ini kantong esnya datang Uh, dingin sekali Ini sembuh dengan cepat bukan? Bokong monyet warnanya Merah Bokong monyet Dudududududu sekarang Dududududu sudah sembuh Dududududu selesai Wah, bahkan saat aku menari dengan bokongku Sudah tidak sakit lagi Oke, semuanya Kalian ingat yang kukatakan hari ini? Dilarang Melompat di tempat tidur Teman-teman, saat kalian bermain Bersenang-senanglah dan hati-hati Mari kita obati teman kita yang sakit lain kali Daaah Halo teman-teman Yuk klik tombol subscribe Yang merah ya Subscribe Cari Pinkfong di Youtube